Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara membungakan bougainville dari bahan dapur. Hasilnya sangat memuaskan, karena yang tumbuh lebat adalah bunga bukan daun. Mari simak tutorial berikut ini tanpa skip. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan update menarik dari channel Gusti OKMD. Metode yang saya gunakan saat ini adalah pemupukan menggunakan micin dapur. Dikenal sebagai penyedap rasa, ternyata micin sangat bermanfaat untuk merangsang bunga pada bougainville. Selain itu, micin juga merupakan pupuk ramah lingkungan yang dapat menyuburkan tanaman. Proses penggunaannya pun sangat mudah sehingga tidak terlalu banyak menyita waktu. Namun, sebelum menggunakan micin ini, ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi. Syarat pertama, bougainville harus dipangkas terlebih dahulu. Pangkas ranting-ranting muda tanaman bougainville Anda, sehingga hanya menyisakan batang yang dewasa. Batang atau ranting dewasa ditandai dengan warna kecoklatan dan batang yang keras. Hal ini wajib Anda lakukan sebelum melakukan perangsangan pada bunga. Jika tidak, sudah dipastikan trik ini akan gagal. Pemangkasan ini bertujuan untuk mengurangi penguapan pada siang hari di bawah paparan sinar matahari. Syarat yang kedua, media harus kering. Jangan menyeram tanaman bougainville Anda selama tiga hari penuh. Atau hingga daun bougainville terlihat sedikit layu. Pastikan agar kondisi bougainville Anda dalam keadaan sehat, tanpa adanya penyakit yang ditandai dengan daun menghitam dan daun tanpa keriting atau keriput. Setelah semua syarat tersebut terpenuhi, mari simak cara peracikan micin menjadi pupuk cair untuk merangsang pembungaan pada tanaman bougainville. Anda cukup menyediakan satu sendok makan micin lalu larutkan ke dalam satu liter air bersih. Aduk hingga micin terlarut. Setelah itu, siram pada media tanaman bougainville Anda. Jika bougainville Anda berada dalam pot, cukup gunakan setengah liter campuran ini. Jika bougainville Anda ditanam langsung pada tanah, gunakan satu liter untuk satu tanaman. Penyiraman menggunakan larutan micin wajib dilakukan pada sore hari. Gunakan cara ini dalam jangka waktu dua minggu. Untuk memaksimalkan hasilnya, perhatikan syarat berikut ini. Tanamlah bougainville Anda pada media yang tepat. Jika ingin bunga bougainville dapat tumbuh dan berbunga dengan cepat, salah satu yang harus diperhatikan adalah media tanamnya. Media tanam yang baik bagi bunga bougainville adalah campuran tanah dan humus yang memiliki kesuburan cukup tinggi sirkulasi udara yang baik. Perlu diperhatikan juga suhu di daerah bunga bougainville ditanam. Bila ditanam di daerah bersuhu dingin, tidak disarankan untuk meletakkan bunga menanam di luar ruangan. Sebab pada iklim yang lembab, bunga bougainville tidak akan berbunga. Kemudian, penyinaran yang cukup. Tanam atau letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Jangan sampai diletakkan atau ditanam di tempat yang terhalang dari sinar matahari. Bunga bougainville termasuk jenis tanaman yang memerlukan sinar matahari selama sehari penuh. Kemudian, lakukan penyiraman yang cukup. Penyiraman yang teratur sangat mempengaruhi perkembangan bunga bougainville. Bila terlalu banyak atau terlalu sedikit penyiraman, maka akan menghambat pertumbuhan bunga bougainville. Lakukan penyiraman bunga bougainville sehari satu kali, pada pagi hari dengan jumlah secukupnya. Jika musim hujan, tidak perlu melakukan penyiraman karena dikhawatirkan kelebihan pasokan air. Jika kelebihan pasokan air, maka tanah mengalami kejenuhan air sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan oksigen dan kelebihan CO2. Akibatnya, fungsi akar dalam bunga bougainville untuk menyerap air dan tanah justru mengalami gangguan. Kemudian, pemangkasan cabang dan ranting secara berkala. Pangkaslah ranting atau cabang bunga secara teratur. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan keduanya untuk tumbuh dan membuat bunga kertas tampak lebih subur dan terlihat cantik. Cukup potong pada cabang atau ranting yang panjangnya berlebihan. Pemotongan ini memerlukan seni estetika yang kita miliki. Jika salah dalam memotong, bisa-bisa bunga bougainville tidak lagi menjadi cantik. Selanjutnya, pemberian pupuk secukupnya. Bunga bougainville sebenarnya tidak terlalu membutuhkan banyak pupuk. Akan tetapi, jika ingin bunga yang lebih subur, pemupukan bisa dilakukan secukupnya saja. Proses pemupukan pada bunga kertas dilakukan saat pembungaan. Disarankan, pupuk yang digunakan adalah pupuk organik atau pupuk kompos dengan takaran secukupnya. Hindari penggunaan pupuk kimia, apalagi jika Anda tidak terlalu paham dengan fungsi dan kegunaannya. Yang terakhir, lakukan stres air. Perlu diperhatikan bahwa ada masa dalam satu tahun, bunga kertas tidak memerlukan air. Yakni pada saat pembungaan. Pembungaan biasanya diawali dengan keadaan stres air. Artinya untuk memacu proses pembungaan tanaman membutuhkan kondisi kekurangan air dalam jangka waktu tertentu. Masa ini diawali dengan munculnya satu atau dua buah kuncup bunga kertas dan biasanya terjadi selama tiga sampai empat hari. Pada masa tersebut, kita tidak perlu menyiram bunga bougainville dengan perhitungan tanaman tidak akan mati selama tidak kita siram air. Setelah masa tersebut dilewati, kemungkinan daunnya akan rontok sebagian dan bunga bougainville mulai mengeluarkan kuncup. Sekian tutorial saya kali ini, terima kasih. Terima kasih telah menonton!